Hari kelima tes Gino C-19 di stasiun Pasar Senen masih disambut antusias tinggi oleh calon penumpang kereta api. Hingga minggu siang tercatat lebih dari 300 calon penumpang telah melakukan tes Gino C-19. Hari kelima penerapan tes Gino C-19 di stasiun Pasar Senen sebagai salah satu persyaratan perjalanan kereta api jarang jauh. Antusiasme calon penumpang masih cukup tinggi memilih tes Gino C-19 dibanding memilih rapid test antigen. Hingga siang hari tercatat sudah ada lebih dari 300 calon penumpang yang mendaftar untuk melakukan tes Gino C-19. Stasiun Pasar Senen menambahkan 4 alat Gino sehingga total sudah terdapat sebanyak 10 alat Gino yang disiapkan. Sejumlah calon penumpang lebih memilih tes Gino karena dinilai lebih murah dan lebih praktis. Sementara di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur perkenalan dan uji coba Gino C-19 mulai digelar hari ini. Karena sifatnya baru perkenalan dan uji coba, maka baru ada dua alat uji Gino C-19 yang dioperasikan. Uji coba dilakukan dengan random tes untuk penumpang. Dalam uji coba ini pengguna Gino C-19 tidak dipungut biaya. Uji coba Gino C-19 di terminal ini sesuai arahan dari Satgas COVID-19. Untuk kereta api memang mandatori, kewajiban. Tapi untuk perjalanan darat, karena tadi Pak Sabri menyampaikan, kan perjalanan darat ini masyarakat banyak sekali ya, jarak pendek juga banyak. Kemudian tiketnya juga murah juga kan. Jadi sementara ini kita sifatnya baru menghimbau masyarakat. Jadi bukan kewajiban. Tapi walaupun sifatnya himbuan, target saya per hari minimal di sini saja antara 50 sampai dengan 100. yang kita lakukan pengetesan.